Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah setelah channel Yati Sam Official lagi, semoga kalian sehat Barakabarakatuh untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat Waras Kaisam, kasih Allah Kaisam Doakan yang lagi sakit, Allah sehat kan Teman Kaisam yang berjuang untuk rumah majikan Tentunya diberikan kekuatan sampai finish Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya, jangan lupa bersyukur Yampuy Hmm Enak kok cuy Wey, bukan endorse Ini banana Apa ini Susu kedelai, rasa banana Masya Allah, nikmatnya hidup Masih bisa melihat Kura-kura lagi in the hoy Disana itu kan, lagi berjemur Taman Caiwan tuh Luas gitu cuy Kaisam tuh suka konten di luar kayak gini ya Selain kita tuh pagi-pagi tuh Deket sama pohon gitu kan Mengeluarkan oksigen ya Pohon itu, jadi enak kita menghirup udara yang sehat Kaisam Ngecabrus aja kayak tukang obat Hari ini kita bahas apa? Ada satu peristiwa dan kisah Dimana teman kita, pekerja migran Indonesia Dikerja 10 bulannya Ini harus Pulang ke Indonesia Dikarenakan mentalnya Semakin tidak sehat ya cuy Wah Gila Kaisam Enggak Belum Mau nyerempet-nyerempet Tapi ini pekerja migrannya udah kesana kemari Lapor ke KJRI Lapor ke Lebor ya Karena majikannya ini Katanya cuy sosotai Pengakuan dari mbaknya ya Kita sebut aja mbak ini Namanya mbak W Dia sekarang diantar ya ke Bandara Pulang Karena memang majikannya ini Sudah tidak bisa dikompromi Ini Pesan ya Untuk agensi Dimana kalau misalkan Majikan ini punya black record ya Jadi ya janganlah jual-jual ke kita gitu Sedangkan anak non ya Yang dari Indonesia itu Apapun jobnya itu dilibas Ya kan pastinya Karena apa? Karena Pengen cepat kerja Bener gak kalian lagi ada di PT itu Semua job yes-yes aja Ya kan Pasti sama losinya itu Udah terima aja Biar cepat terbang Ya kan Padahal disini Jong gitu kan Dapet majikan yang sosotai gitu kan Aduh ya Tapi kalau dijalani dengan mental yang kuat Ya tidak dari background yang Rapuh hatinya Ya kayak mbak W ini Jadi akhirnya menyerah ya Termasuknya sekuat-kuatnya Pekerja migran yang kerja disitu ya Kalau misalkan memang Ia benar Majikannya ini memiliki story ya Dimana dia ganti cece Ini mbak W ini Cece yang ketujuh Enamnya itu dari PL ya cuy Di Terminit Kok bisa ya Mbak W ini tau Dari mana Weh Di flat itu kan banyak cuy Cece-cece Ibaratnya kan Ke pasar itu Pada ngerumpi ya kan Kalian itu Eh kamu di flat mana Eh kamu disitu ya Eh kamu Itu cecenya tuh udah ganti-ganti terus ya kan Kadang doktrin omongan itu Yang bikin mental kita jadi down ya Dengan doktrin teman-teman kita Yang ngasih tau Meworo-woro Kalau cecenya itu ganti-ganti aja Majikan itu sosotek gila katanya Menurut pengakuan cece yang sebelumnya Diceritakan tentang background majikannya Ini kan menjadikan doktrin mental kita udah down dulu ya kan Apalagi ditambah Majikannya itu suka marah-marah Kejadiannya potong gaji yang gak jelas gitu kan Akhirnya apa Akhirnya kena lah mental kita disitu Karena apa Karena kita mengizinkan Informasi-informasi jelek ini Masuk ke dalam diri kita Ini coy Maka dari itu ya Kalau misalkan kalian ngerumpi Sama teman-teman kalian Di pasar gitu kan Tinggal disenyumin aja Eh cece kamu tau gak disitu tuh Dia ganti-ganti cece terus Oh ya Iya kan Ya walaupun kita takut Apa ya Kita jangan menerima semua informasi itu Disaring benar gitu coy Jadi akhirnya apa Ya ini kun terjadilah seperti ini Nah perjalanannya si Mbak W Ini kemarin didampingin ke Lebor ya Sama Kayat Isam Emang dari pembicaraannya Ini gak tau SDMnya kita Yang masih kurang ngerti tentang Nominal nol itu berapa gitu kan Jadi Mbaknya ini memang Saat ketemu sama Lebor Ini pun sudah dikasih tau ya Sama pendampingan ya Waktu itu Teman Kayat Isam yang ngedampingin Jadi Mbaknya ini sudah dihitung dulu Berapa kamu itu dipotong gaji Ya kan Saat menuliskan kronologi di Lebor Ini dia tidak bisa membedakan 500 dolar dan 5000 Hong Kong dolar Setelah Kayat Isam hitung Itu dia itu pemotongannya itu 900 dolar Jadi dari sini aja miss ya Miss informasi gitu Jadi ya Lebor hanya Apa namanya Menegur majikan Terus mengingatkan majikan Kalau misalkan pemotongan Dan dia harus bayar sisa pemotongannya itu Karena tidak sesuai aturan Lebor Jadi ceritanya si pekerja migran ini Gajian Setiap gajian 3 bulan terakhir Ini si pekerja migran ini Selalu dipotong Tanpa alasan yang jelas Entah itu merusak barang Atau apa Pokoknya kamu itu Ada kesalahan katanya Kamu gajinya saya potong 500 dolar 500 dolar lagi 500 dolar lagi Nah gak tau Kejadian sebenarnya itu Pemotongannya berapa Cuma posisinya Dalam 3 bulan ini Mbak W Ini selalu dipotong gaji Merasa dirugikan Merasa kerja lembur terus Sama majikan ini Merasa bahwa Apa yang dilakukannya itu Selalu salah Diomelin dan lain-lain Bajunya sering ditaruhin Lap yang kotor Sama majikannya Ini pengakuan Mbak W ya Ini kan dari Sisi Mbak W nya ya cuy Kayaknya bisa membahas ini Jadi akhirnya Sisi Mbak W ini Kena mental lah dia Wah dia minta tolong Kesana kemari ya kan Kelebur Terus Ngeripot Majikannya juga Ke KJRI Gak dikasih makan Yang benar Ujung-ujungnya apa Ujung-ujungnya Mbak W ini Kadang kalau misalkan Disuruh libur Ini ngedadak Kamu besok libur ya Saat dia dikasih libur Ini dia memanfaatkan Untuk meminta pertolongan Entah itu ke KJRI Ya kan Kelebur udah kan Usahanya Tetap tidak berubah Ini si majikan Nah akhirnya cuy Kondisi mentalnya Si Mbak W ini Kena banget Terakhir cerita Sama Kayat Isam Saya gak bisa Kak Isam kerja kayak gini Kenapa kamu Kenapa Besok ngomong Biar lega Unak-unaknya Saya gak bisa Saya punya anak Di rumah Dengan keadaan Kondisi yang seperti ini Kalau saya gajinya dipotong Potong kayak gini Saya mau makan apa Katanya kayak gitu Kalaupun dipotong Empat lima ratus Otomatis Mbak ini masih punya Delapan ribu ya Dengan potongan Agensi ini Sudah selesai Karena baru Selesai potongan Agensi ya cuy ya Mungkin si Mbak W Ini background Keluarganya pun Datang kesini Itu dengan segala Bentuk persoalan Keuangan pastinya ya Dengan kondisi Dimana ini Dia ini tulang punggung Mungkin ya Jadi mentalnya Dia ini benar-benar Kacau cuy Kacau sekali Karena mental Dia ini selalu ketakutan Tapi dia tuh berani cuy Dia tuh berani Ke KJRI Berani kesini Apa namanya Berani Seloror sana Seloror sini gitu cuy Tapi dia ini Dalam keadaan Yang panik gitu Ya itulah Namanya depresi Ya mungkin ya Singkat cerita Pas minggu lalu Dia ini ke KJRI Sudah merepot Terus dia ngomong Saya dipulangkan Si KJRI ini Telepon agent Katanya kenapa Ini ada anak Sampai begini Katanya Agentnya telepon Si mbaknya Kamu pengennya gimana Ini KJRI Kenapa marah-marah Sama agent Ceritanya kayak gitu Akhirnya si mbaknya Ini yaudah Kalau kayak itu Kamu pulang aja ya Pulang Mungkin si majikannya Ditegur sama agensinya Karena agensinya kan Sudah ditelepon Sama KJRI Ditelepon Akhirnya si pekerja migran Ini setelah ditelepon Agensinya Yaudah kamu siap-siap Kamu mau tinggal dimana Sekarang Mau tinggal di boarding Atau pulang ke rumah majikan Saya pulang dulu Ke rumah majikan Beresin barang Ya kan Pulang lah dia ini Telepon dia ke KJRI KJRI Tolongin saya Kenapa Dia pulang libur Itu jam 6 sore Dimana Majikannya Itu sudah Mewor-wor Satpam bawah Kalau misalkan Kalau ada nama ini Masuk Atau CC saya masuk Jangan kasih masuk Katanya Itu di jam 6 sore Satu minggu yang lalu Terus KJRI Itu ngomong KJRI Gimana Yaudah Jatah liburnu itu Jam berapa pulang Jam 9 malam Yaudah Kamu makan dulu Mbaknya ini Gak tau ya Dia ini pegang uang Atau Enggak Tapi dia ini Gak mau ngeluarin uangnya Untuk makan Jadi Mbaknya ini Bener-bener Makan tuh Apa namanya Nunggu dikasih gitu Cuy Atau mungkin kita Positive thinking lah Mbaknya mungkin Gak punya uang ya Mungkin uangnya Dikirim semua Ke orang rumah Mungkin ya Saya lapar Kak Isam Saya lapar Loh kamu gak pegang Uang sama sekali Atau gimana Akhirnya yaudah Kak Isam tuh Suruh lah Dia itu nunggu Sampai jam 9 Kalau jam 9 Majikannya masih Belum bukakan pintu Itu kamu Harus telpon 999 Atau kamu Bilang sama Pak Satpam Untuk laporkan Majikan Ngomong aja Kalau barang saya Masih ada di rumah majikan Setelah itu Lost kontak sama Kak Isam Kak Isam pikir Ya sudah Mungkin sudah di backup Agentnya Sudah di backup Sama Apa namanya KJRI Dan lain-lain Terus Kak Isam sudah Menginformasikan ke mbaknya Kalau misalkan Hubungi 999 Kalau kamu masih belum Dibukakan pintu Nanti polisi datang Mbaknya oke Bahasanya cuy Bahasa Inggrisnya oke dia Nah Sampai pada akhirnya Apa yang terjadi Satu minggu Sudah tidak ada kabar Sama Kak Isam ya Kak Isam pikir Sudah clear Ternyata Mbaknya Ini ditampung Oleh salah satu Shelter Yang diperjuangkan Untuk pulang ke Indonesia Di dalam Shelter tersebut Mbaknya ini Dalam keadaan Yang selalu lapar Makannya itu cuy Kayak nahan Beban batin Terus makannya Sambil air matanya Itu netes Mungkin sesek Dadanya ya Mungkin dia berpikir Kenapa saya itu Kerja disini Kayak digini Gitu kan Ya kan Kira-kira apa Kenapa seperti ini Ya pastinya Sudah kena mental Mbaknya ya cuy ya Kita doakan Dimanapun Mbaknya Semoga Allah Sehatkan lagi Jasmani rohaninya ya cuy ya Nah itu cuy Nah kabar terakhir Kayak Isam mendapatkan kabar Bahwa hari ini Mbaknya diantar ke bandara Dan pulang ke rumah Dengan 10 bulan kerja Dengan majikan Yang seperti ini 7 kali ganti cece Wow Ini majikannya Kayak dimana sih Jadi kepo ya cuy ya Gimana cara kerjanya Ini majikan Kok bisa kita yang kalah Kenapa sih kita yang kalah Ya iyalah Kak Isam Orang dia berkuasa Enggak cuy Pada dasarnya Kita itu bekerja disini Memang semuanya Itu yang dihajar mental Karena apa Karena kita harus menyadari Untuk anak-anak pekerja migran Yang baru Kayak Isam kesini Itu gak ada background Bisa kerja cuci WC Atau apa Enggak ada cuy Kak Isam itu Di rumah itu Dimanjain orang tua Kak Isam Bahkan boro-boro Bisa disini itu Bisa cuci WC Dan lain-lain Cuma kembali lagi Karena pada waktu itu Kayak Isam itu merasa Butuh uang Butuh kerjaan Kayak Isam mau Belajar Untuk beradaptasi Dengan majikan Satu Bahasa masih pilih pala Dengan kondisi mental Kita yang dari Indonesia Itu selalu manut Gitu ya cuy Iya Iya gitu kan Terus Majikan itu kadang Ngomong kasar Sesek dada Kayak Isam memang Pada waktu itu kerja Kok kayak gini ya Kerja salah Terus Sampai pada akhirnya Dibilang Kenapa kamu tuh Gak bisa masak Katanya Kayak gitu kan Ya tapi Kayak Isam itu berpikir Oh iya Gak apa-apa lah Selama majikan saya Gak pecat saya Gitu Saya mau belajar Gak apa-apa Diterima Apa namanya Diomong kasar Diomong jelek Diomong sosotai Kemjon Gitu kan Stupid Gak apa-apa Saya terima Yang penting Tidak ada kekerasan fisik Ya cuy ya Kayak Isam pada waktu itu Melihat raut muka majikan Kayak Isam Mengajar Kayak Isam itu Sampai Kayak Isam itu Mecahin Ini tutup Cover Wajan itu Karena panas Salah ya Sampai majikan Kayak Isam itu Sampai nahan greget Gitu kan Tapi ya Kayak Isam Ya Kayak Isam tau salah Gitu kan Kalaupun pada waktu itu Potong gaji pun Ya Kayak Isam gak apa-apa Gitu Ya kan Tapi alhamdulillah Nggak sampai potong gaji Ini kan berarti Bagaimana cara kita Mengepus diri kita Untuk bisa terus bekerja Dengan rumah majikan Kalau kita dipotong gaji Yang penting kita tau aturan Dimana aturannya itu Tidak boleh memotong Lebih dari 300 dolar Kalaupun barang itu mahal Dan kita itu Kita yang benar-benar merusakkan Itu majikan tidak boleh Memotong seperempat Dari gaji kita Dalam satu bulan ya cuy Kalau misalnya kita harus Kayak kemarin tuh Ngebakar dapurnya majikan Gara-gara kita lupa Matiin kompor Itu majikan itu Minta 25 ribu Hong Kong dolar cuy Tapi dalam pemotongan gajinya Itu tidak boleh Seperempat dari gaji kita Jadi majikan itu Bisa memotong gaji si cecenya Ini minimal 1.200 per bulannya Ya cuy ya Jadi kita tuh pekerja migran Itu masih punya gaji gitu Walaupun dipotong gaji ya cuy ya Nah ini Buat kalian tuh Informasi-informasi itu Harus kalian itu tahu ya cuy ya Nah kalau misalkan Majikan itu ngelempar barang Kodrang gitu Yang dilempar itu barangnya dia Ya biarin aja gitu Yang emosi dia Biar dia aja yang setruk Biar dia aja yang sakit gitu Kita boleh kena mental sedikit Tapi kita harus tahu lagi Oh yaudah saya kerja lainnya Kita alihkan lagi Ya kan Kalau tiba-tibanya majikan itu Kamu itu bodoh katanya Kayak gitu Udah dengerin aja Yang penting tidak Kekerasan fisik Kekerasan fisik pun Kalau misalkan dipukul Gak ada bekas ya Kita boleh ngomong Mem boleh gak Kamu jangan pukul saya Kalau kamu Mau ngomong Kamu boleh marah sama saya Tapi kamu jangan pukul saya Kayak gini Ya kan Nah tapi kalau misalkan Udah parah banget Dipake Hajaran yang sampai memar Kayak gini Kita boleh Meripot ke agent Meripot ke KJRI Boleh Ini peringatan pertama Tapi bukan berarti Kita harus notice Atau keluar dari situ ya Nah berarti kalau kayak gini Oh berarti Tipikal majikan saya Ini temperamental Dimana saya harus Menyingkirkan semua Benda-benda tajam Atau benda-benda Yang mungkin membahayakan saya Ya kan Inilah cuy Kita dibutuhkan Kita harus berpikir Gimana nih cara Menghadapi majikan-majikan Seperti ini Kalau majikan suka Nuduh-nuduh kita Tentang selana dalam Dan lain-lainnya Itu ya kan Udah Selama kita tidak Mengambil Kita jangan ngaku Kalau misalkan Ada yang hilang Terus dia minta Ganti rugi Boleh gak kayak Kalau misalkan Sekali dua kali Ya oke lah Tapi kalau keseringan Kita patut mencurigai Ini majikan mengadi-adi Kayaknya Boleh kita menolak Ingat Pemotongan selalu ada Bukti potong gaji Dimana di slip gaji kita Atau di tanda tangan gaji kita Itu ditulis juga Dipotong segini Untuk ini Sebagai bukti Kalau misalkan Kita sudah membayar Atas barang yang kita rusakkan Atau yang hilang itu Ya Jadi buat teman-teman Kayak di luar sana Kita tuh kembali lagi Kerja disini tuh untuk apa Kita tahu background Keluarga kita butuh uang Ya gak mungkin banget Kita kerja disini Kalau kita gak punya uang Tapi kita pun harus bisa Memanage gitu Harus bisa punya batasan Untuk keluarga kita Jangan semuanya Gaji 10 juta Dikirim Kita hanya disini Kelaparan gitu Ya inilah Bibit-bibit kita Kena mental Kenapa sih Gak bisa on process Sabar pelan-pelan Iya kan Nah buat kalian Yang kena-kena mental disini Jangan sekali-kali Mendokterin diri kita Untuk notas Notis Notas keluar Selama tidak dipecat Dan tidak dipukul Jalani coy Karena percaya Semakin kamu Mengerti bahasa Semakin ngerti Kamu beradaptasi disini Kamu mental Kamu akan semakin kuat Dengan sendirinya Percaya itu Di majikan baru Setelah finish ini Kamu akan mendapatkan Majikan yang super-super baik Yakin itu Jadi jangan kena doktrin Omongan orang Yang majikan kita Udah ganti Cece Berapa kali Kita nerima Informasi itu Kena cuy mental kita Sehatkan mental kita Dengan cara apa Makan yang sehat juga Oke Mungkin itu Sharing guys Selam hari ini Kita doakan Semoga sehat lagi Pulih lagi Kembali lagi ke sini Gak apa-apa Datanya sudah kebuka 10 bulan Semoga mendapatkan Majikan yang baik Yang penting satu Sehat mental dulu See you next video Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye